Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus puji Tuhan Hari ini kita diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan Untuk menikmati hari pemberiannya Irman Tuhan terambil dari 1 Thessalonica pasal yang kedua Ayat yang ketujuh demikian Tetapi kami berlaku ramah diantara kamu Sama seperti ibu mengasuh dan merawati anaknya Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Ada seorang suami istri yang sudah menikah Kurang lebih 1 tahun Kemudian merasakan sukacita ketika Tuhan memberikan Seorang anak laki-laki Merawat bayi kecil bukan hal yang mudah Karena memang tidak bisa ditinggalkan sendirian di rumah Kalau pada tengah malam anak tersebut ngompol Mau tidak mau ibu harus mengganti popoknya Ketika jam 3 pagi saatnya orang tua masih tidur Tetapi sang bayi sudah bangun Ya mau tidak mau keduanya pasti harus ikut bangun Tetapi oleh karena perasaan bahagia dan senang Maka bagi orang tua baru yang memiliki anak Hal itu tidak menjadi beban Dengan sukacita dan penuh senyum Ramah mereka melakukan tugasnya Demikian pula Paulus dan Silas Melayani jemaat di Thessalonica dengan penuh kerendahan hati Ramah dan santun Seperti seorang ibu yang mengasuh anaknya Paulus menunjukkan jalan Tuhan dengan sangat jelas Tanpa ada yang disembunyikan Keduanya bukan mencari keuntungan diri sendiri Tapi dengan penuh kasih membangun relasi dengan jemaat Hubungan yang sedemikian harmonis dengan kerendahan hati Dan sikap yang ramah dan sabar itulah Yang menjadikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi Rasul Paulus Silas dan jemaat Thessalonica berjalan dengan baik Perasaan sombong pasti akan merugikan salah satu pihak Ketika sedang berrelasi Hubungan di tengah keluarga, kelompok, masyarakat Akan rusak hanya karena kesombongan Demikian juga sebaliknya Jika dalam membangun relasi itu penuh kasih Dan persaudaraan Yang akan membuat persaudaraan itu menjadi lestari Maka firman Tuhan hari ini mengajak umat Memiliki sikap rendah hati Ramah terhadap yang lain Dimanapun dan kapanpun Tuhan Allah melihat setiap umat yang melakukan kebajikan di dalam hatinya Seperti kata pemasmur Engkau memeriksa aku Ketika aku berjalan dan berbaring Segala jalanku Ku maklumi Masmur 139 ayat yang ketiga Marilah saudaraku yang dikasih Tuhan Kita berlaku ramah kepada semua orang Agar nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kita lakukan Demi Kristus kita berdoa Amin Tuhan tolong kami Ajar kami untuk selalu Biasa berlaku ramah Kepada siapapun Karena engkau ramah kepada kami Bahkan engkau memperhatikan kami Sampai hidup kami Berakhir Terima kasih Tuhan Tolong kami agar kami juga Mampu melakukan cintamu Seperti Kami Kepada sesama kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa